Halo sahabat properti, ketemu lagi di channel youtube-nya kita properti dengan gue Windi Oke, kali ini gue mau ngebahas beli rumah tanpa riba Karena, kenapa? Karena ya ada beberapa pertanyaan orang-orang Pak, gimana nih kalau misalnya saya mau beli rumah tapi gak lewat bank gitu kan Terus, gimana ya kira-kira saya bisa gak ya beli rumah gitu Oke guys, itu sebenarnya pilihan sahabat properti sendiri Pilihan para sahabat properti sendiri untuk membeli rumah itu mau lewat bank Lewat developer atau bagaimana itu pilihan para sahabat properti mau seperti apa Tapi, ini ada hal yang sangat menarik yang perlu gue sampaikan Sebenarnya para sahabat properti bisa beli rumah tanpa riba Bisa bangun rumah sendiri tanpa lewat bank Oke guys, ini adalah suatu hal yang menarik Sangat menarik Bukan mendiskreditkan kepada developer ya Karena rumah-rumah yang developer tawarkan itu juga gak ada gak salah Karena mereka menawarkan dengan harga yang begitu fantastis Itu menjual akses dan menjual fasum dan fasosnya Yang jelas ya, dia menjual sudah dengan fasilitasnya Makanya harga rumah di developer memang sudah sangat mahal Dan itu juga bisa jadi pilihan bagi para sahabat properti yang mau beli rumah lewat developer atau lewat bank Karena bank pun mempermudah Tapi guys, akhir-akhir ini yang bertanya ya Dengan menjual lewat bank selama 15 tahun Kita gak pernah tahu dalam 15 tahun ke depan kita seperti apa menjalani hidup ini ya Jangankan 15 tahun, 2 atau 3 tahun kita mau jadi apa sih ke depannya Ya, kehidupan kita seperti apa sih Kemampuan finansial kita seperti apa sih gitu Ada naik turunnya kehidupan ya gak guys Ada naik turunnya roda ekonomi Nah, mungkin kalau untuk PMS atau untuk pegawai Untuk pegawai Lebih simpel gitu Tapi tetap aja Kita gak pernah tahu kapan kita dipecah Apalagi pengusaha atau profesional-profesional yang berprofesi Seperti agent properti ya Seperti saya ya Beberapa kawan-kawan sahabat properti Yang hidup lewat komisi Kita gak pernah tahu Kapan kita dapat komisi Kapan kita punya uang banyak Kapan juga kita gak punya uang karena gak jualan Jangan sampai tuh gak jualan Makanya harus tetap semangat jualan Ya gak guys Oke, kali ini gue ngasih solusi yang luar biasa Kenapa gue bilang luar biasa Karena sahabat properti bisa mengirit sampai 70% Dari harga properti yang ditawarkan oleh developer Wow Ya gak? Penasaran? Oke, beli rumah tanpa riba Check this out Setiap orang Siapapun itu Pasti pengen punya rumah Dan ini gue kasih solusinya Gimana cara beli rumah tanpa lewat bank Atau tanpa riba Di luar itu ya Gue gak mau berasumsi bahwa Lewat bank itu haram atau riba Atau segala macem Tidak mau ya Cuman ini gue kasih solusi dari beberapa orang Yang menanyakan hal itu ke gue Ya gimana sih caranya beli rumah Tapi gue gak mau lewat bank Nah Oke Developer menawarkan hal itu sebenarnya Jadi Ada beberapa developer menawarkan cicilan bertahap ya Jadi para sahabat properti bisa lewat cicilan bertahap Bisa lewat cicilan melalui developer langsung Tanpa Menggunakan bank Itu bisa Di developer-developer banyak yang menawarkan hal seperti itu juga Ya Tapi ini Yang luar biasanya Nah Beli rumah Tanpa riba Dengan Bisa lebih hemat Sebesar 70% Nah ini yang luar biasa Apa yang perlu para sahabat properti lakukan Ya Atau setiap orang yang mau membeli rumah Tidak mau lewat bank gitu Tidak mau lewat bank Apa yang harus dilakukan Yang pertama adalah Cari tanah Ya para sahabat properti Harus mencari tanah di daerah Ring 2 atau ring 3 Oke Apa yang disebut dengan ring 1 ring 2 Ini nanti gue tunjukin gambarnya ya Salah satu peta rencana Tor Jor 2 Ya Ini yang Yang Beberapa titik lokasi Ya Salah satu ini ada di Apa Serpong Cikunir Ya Ada Depok Ya Ada Cimanggis Ada Cibitung Cilincing Nah daerah-daerah ini adalah daerah yang Punya potensial berkembang Ya Punya potensial berkembang Dan Para sahabat properti harus ingat Setiap Dari tahun ke tahun Populasi manusia di Indonesia itu Terus berkembang Terus semakin banyak Jadi Cari tanah di tempat yang sepi Atau yang di pinggiran Itu gak perlu khawatir Karena akan terus berkembang Properti disana Karena harga tanah pun disana Akan terus Meningkat Ya Dan itu adalah misi pertamanya Misi pertamanya adalah Mencari tanah Di daerah yang Sangat Jauh dari Keramaya Jor 2 Ini khusus yang di Jabodetabek ya Jor 2 ini yang Nilai investasinya Terus berkembang Dan bisa menjadi Sasaran buat Para pelaku Para Sahabat properti Yang mencari rumah Ya Karena aksesnya disitu Akan mudah Dan pembangunan infrastruktur pun Disitu terus berjalan Jadi Dengan berjalannya waktu Ini akan terus berkembang Fasilitas-fasilitas umum disitu Akan lebih Berkembang Dan akan lebih banyak Nantinya disitu Jadi Ya Yang pertama harus dilakukan adalah Cari tanah di Bukan di ring 1 Ya Karena kalau Sahabat properti Cari tanah di Jakarta Udah jelas gak ada Jangan kan cari tanah Cari rumah aja Gak ada Membangun di Jakarta Gitu Ya Ada pun ya Harganya udah pasti Setinggi langit Kecuali Sahabat properti Punya uang Yang banyak Bisa deh Beli rumah di Pusat kota Tapi ini gue gak bicara Dengan orang-orang yang Punya duit banyak Ya Mungkin dengan orang-orang Yang punya dengan Minimal Dana Tapi bisa dapetin rumah Hidamannya yang dia mau Lokasi yang Yang jauh dari Pusat kota Itu pertama Atau Kalau misalnya Coba Coba searching aja Di internet Berapa harga tanah Di pinggiran Jabodetabek Pasti udah Mahal juga Memang Tapi ada beberapa Lokasi-lokasi Yang Masih jauh dari Harga yang mahal Itu Kuncinya adalah Cari Lokasi rumah Subsidi Cari lokasi rumah Subsidi Di kawasan rumah Subsidi Atau di ring Yang bukan Yang jauh dari Pusat kota Oke Sebelumnya gue breakdown Yang tadi gue bilang Harga Developer saat ini Ya harga Developer saat ini Dengan luasan tanah 72 meter persegi Atau 75 meter persegi Kisaran segitu Dengan bangunan 36 meter persegi Sampai 45 meter persegi Itu mungkin di angka 400 sampai 500 jutaan Ya Di pinggiran pun dengan harga segitu Oke Developer Harga developer Harga developer Harga developer Itu 400 juta Kita anggap 400 juta Rupiah ya Oke Nah Kalau beli di developer Dan beli lewat Bank Itu Harga Harga Harus mengeluarkan dana DP 20 Itu Harga 30% Kalau beli rumah kedua Kita anggap DP 20% Itu Sekitar 80 juta Rupiah Nah Oke Ini Yang harus Dana Disiapkan oleh Para sahabat Property Dana 80 juta Rupiah Jadi jangan bilang Bikin rumah tanpa dana Ya Gak mungkin Jadi Para sahabat Property Kejar Kalau misalnya Para sahabat Property Agent Property Ya Pejar Komisinya Kita sebagai hidup Di dunia Property Pasti mengejar Komisi Dan Kumpulin Kumpulin duitnya Sampai angka DP rumah tersebut Ya DP rumah tersebut Nah Di Dan Proper Juga Menawarkan DP cicilan DP dicicil Nah Kita gak perlu Nyecil Kita memang harus Pinter-pinter nabung Dan Cari uang Untuk DP nya aja dulu Itu intinya Cari DP nya dulu Sebesar 80 juta rupiah Oke Nah Setelah Dapat Uang 80 juta rupiah Cari tanah Ya Cari tanah Di lokasi rumah subsidi Atau di lokasi Ring 2 Atau ring 3 Ya Yang jauh dari pusat kota Nah Cari tanah Yang pisaran harganya Adalah 500 ribu Sampai 1 juta Kalau bisa Cari yang 500 ribu Per meter Ya Semakin Semakin murah Semakin bagus Cari Dengan angka 80 juta Berapa Sahabat properti Bisa dapat Luasan tanah Dengan harga 500 ribu Per meter Nah 80 juta Dibagi 500 ribu Artinya Sahabat properti Bisa mendapatkan Tanah seluas 160 meter Persegi Wow 160 meter Persegi Jika Tanah yang dibeli Adalah 500 ribu Per meter Dengan modal 80 juta Rupiah Dari tanahnya Aja Ya guys Ini udah Berkali-kali Lipat Kalau Teman-teman Sahabat properti Beli di Developer Mungkin bisa Dapat tanah 60 meter Sampai 72 meter Persegi Atau 75 meter Persegi Kisaran segitu Ya Tapi ini bisa Dapat 2 kali lipatnya Lebih Dapat tanah 160 meter 160 meter Persegi Lalu tanahnya Diapain Uang Uang gue Habis dong Ya enggak Uang kita Habis dong Karena kita Sudah punya Modal nih 80 juta Rupiah Entah itu Uang PHL Atau apa Dapat komisi Dapat 160 meter Persegi Nah Dari 160 meter Persegi ini Kita Tanem Kita Tanem Dengan Pepohonan Tanem dengan Buah-buahan Misalnya Tanem Durian Ya Atau Tanem Mangga Yang dijual Nanti Mahal Tanem aja Disitu Tunggu Sampai 2-3 Tahun Ya Nilai Tanah Meningkat Dan Sahabat Property Bisa Dapat Penghasilan Dari Profesi Bercocok Tanam Para Sahabat Property Itu Itu Kalau Misalnya Mau Beli Rumah Tanpa Ribah Itu Tadi Yang Saya Bilang Ya Sahabat Property Bercocok Tanam Bercocok Tanam Tanam Pepohonan Disitu Lalu Tunggu 2-3 Tahun Dijual Hasilnya Itu Kita Beri Down Tadi Kalau Harga Developer Tadi 400 Juta Lewat Bank Lewat Bank Itu Nanti Dalam 15 Tahun Kedepan Kalau Ditotal Total Sahabat Property Harus Mengeluarkan 600 Jutaan 600 Jutaan Itu Yang Sahabat Property Keluarin Kalau Beli Lewat Bank Karena Meskipun 15 Tahun Tapi Dana Yang Sebenarnya Sahabat Property Sudah Keluar Itu 600 Jutaan Sementara Untuk Beli Bibit Duren Atau Bibit Mangga Itu Ya Enggak Begitu Mahal Itu Enggak Begitu Mahal Ditanemin lah Dengan Kepohonan Nah Setelah Itu Saya Breakdown Saya Breakdown Untuk Membangun Sebuah Rumah Dengan Ukuran 45 Meter Persegi 45 Meter Persegi Oke Ini Sahabat Property Pertama Adalah Bangun Borongan Misalnya Borongan Itu Untuk Bangunan Sebesar 2 Juta 500 Per Meter Persegi Dikali Bangunan Yang Mau Dibangun 45 Meter Persegi Itu Sebesar 112 Juta 500 Ribu Nah Ini Masih Terlalu Mahal Guys Masih Kita Bisa Minimensi Ragi Kita Minta Jasa Borongannya Aja Misalnya Jasa Borongan Itu Biasanya Itu Lebih Murah Bisa Sampai 1 Juta 1 Juta Aja Per Meter Persegi Atau Sampai 1 Juta 500 Kita Coba Cari Sekitar 1 Juta Per Meter Persegi Atau Sampai 1 Juta 500 Nah Ini Borongan Jasanya Aja Kita Bikin Jasa Borongannya Saja 1 Juta Per Meter Persegi Nah Untuk Bahan Material Dengan Dengan Luas Bangunan 45 Meter Persegi 50 Juta Asumsi Kita Bikin Asumsi 50 Juta Untuk 45 Meter Persegi Kita Beli Sendiri Materialnya Yang Dibutuhkan Apa Sedikit Rumit Kita Bikin RAB Ini Butuh Berapa Segala Macem Terus Dari Hasil Yang Dibutuhkan Barangnya Apa Saja Kita Beli Kita Belanja Lalu Kita Modal Jasanya Aja Ini Akan Jauh Lebih Murah Oke Kita Total Guys Kita Total Kalau Misalnya Tadi Pakai Jasa Borongan 1 Juta Per Meter Artinya Ini Kita Butuh 45 Juta 45 Juta Lalu Bangunannya Itu 50 Juta Jadi Total Yang Kita Harus Keluarkan Adalah Hanya 95 Juta Itu Untuk Bangunannya Aja Guys 95 Juta Untuk Bangunannya Dengan Luas Bangunan 45 Meter Per Segit Lalu Untuk Membangunnya Kita Butuh 95 Juta Oke Sekarang Kita Total Berapa Yang harus Kita Keluarkan Sebenarnya Sebenarnya Dengan Kita Bangun Rumah Ini Sediri 95 Juta Ditambah DP yang Sudah Dikeluarkan Itu 80 Juta 80 Juta Jadi Dapat 175 Juta Wow 175 Juta Rupiah Untuk Bangun Rumah Dengan Tipe 45 Meter Persegi Dengan Luas Tanah Sebesar 160 Meter Persegi Hemat Berkali Kali Lipat Ya gak Guys Ya Kalau Misalnya Para sahabat Property Itu Beli Di Developer Dengan Lewat Bank Dan Dengan Bunganya Selama 15 Tahun Itu Sahabat Property Harus Keluarin 600 Juta Rupiah Tapi Dengan Bangun Rumah Sendiri Dengan Mencari Tanah Sendiri Lalu Mengkalkulasikan Hitungan Untuk Pembangunan Rumah Pembangunan Rumah Dengan Spesifikasi Yang Tadi Rupiah Dengan Angka 50 Juta Spesifikasi Bangunannya Itu Macem Macem Itu Udah Bisa Dapat Yang Lumayan Bagus Dengan Modal 50 Juta Rupiah Karena Ada Spesifikasinya Yang Di Bawah Itu Yang Standar Yang Bagus Nah Ini Dan Rumah Itu Sendiri Bisa Dibangun Seperti Keinginan Para sahabat Property Sendiri Jadi Pengennya Rumah Saya Ini Kayak Gimana Bikin sendiri Wah Itu Lebih Enak Jadi Cukup Dalam Waktu Tiga Tahun Atau Empat Tahun Sahabat Property Nggak perlu Nunggu 15 Tahun Udah Punya Rumah Dengan Luas Tanah Yang Lebih Luas Dan Sesuai Dengan Mimpinya Para sahabat Property Di 300 600 Juta 100 Jutaan Dengan 175 Juta Itu Udah Menghemat 70% Ya 70% Untuk Membangun Sebuah Rumah Jadi untuk para sahabat properti yang mau belinya lewat developer, ya silahkan. Karena sudah menawarkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa di developer juga. Dan kalau misalnya mau bangun sendiri, juga silahkan. Ada solusi budgeting yang lebih minim, harga dan dana yang dikeluarkan juga lebih sangat minim. Tapi ya itu tadi, cari tanah yang di area subsidi, yang di ring 2 atau di ring 3, yang jelas-jelas pasti jauh dari pusat kota. Lalu kita hitung sendiri, kita bangun sendiri, mau pengen rumahnya kayak gimana, kita beli materialnya sendiri, semua dilakukan serba sendiri. Dan itu bisa menghemat budget. Oke guys, jangan pernah berhenti bermimpi. Semoga para sahabat properti bisa dapetin rumah yang sahabat properti inginkan. Terus bermimpi, karena mimpi adalah bensin dari kita semua untuk terus bekerja, berusaha. Dan para sahabat properti, kejar terus komisi-komisinya. Tetap semangat, tetap ceria untuk target kaya bahagia. Sampai ketemu lagi guys. See ya.